Tentang sebuah kit Mega OCL 506 yang sering saya gunakan Karena sangat banyak sekali dipertanyakan sahabat-sahabat Kit ini bisa disuplai berapa pol Terus disini untuk di bagian kit draper Kit draper ini kalau sahabat ingin menambah daya Atau menambah kekuatan Jadi sahabat bisa mengganti di bagian Untuk di bagian R Karena ini sangat banyak dipertanyakan oleh sahabat-sahabat kita Di bagian basis Jadi di bagian basis sahabat boleh menggunakan salah satunya Saya merakit power Tapi saya menggunakan kit BTL Tapi saya juga BTL Kenapa belum ada beban atau belum ada suara Itu transistor sudah panas semua Tapi tidak terlalu panas Tapi sudah hangat Ya kalau untuk di bagian BTL Memang karakternya seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat dimana saja berada Tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang Dadang Ismail Ataupun Serba Elektronik Jadi video saya kali ini ingin berbagi Sekaligus menjawab pertanyaan Dari sahabat-sahabat Tentang bagaimana untuk merakit power Di bagian kit Supaya bisa untuk membuat power tersebut Bisa bertenaga Jadi kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat Tentang sebuah kit Mega OCL 506 Yang sering saya gunakan Karena sangat banyak sekali dipertanyakan sahabat-sahabat Kit ini bisa disupply berapa volt Jadi kit ini bisa disupply tegangan sampai 90 volt Untuk di bagian kitnya Tapi kalau untuk di bagian transistornya ini Tergantung lagi Bahwa sahabat-sahabat menggunakan transistor yang berkelas A Atau berkelas B Kalau sahabat menggunakannya berkelas B Otomatis tegangan tidak bisa tinggi Hanya bisa paling tinggi 32 volt atau 47 volt Tapi kalau sahabat menggunakan transistor yang bertipe bagus Atau kelasnya yang bagus Bisa disupply sampai tegangan Yaitu 90 volt juga Jadi perbedaan antara transistor Sunken dengan Toshiba seperti ini Kalau Sunken lebih bagus disupply tegangan tinggi Jadi hasil suaranya lebih mantap Tenaganya lebih kuat Tapi kalau untuk Toshiba Selain tegangan tinggi Juga bisa untuk ampere yang besar Jadi itulah keunggulan antara Sunken dengan Toshiba Jadi Toshiba bisa disupply dengan tegangan besar Tergantung kualitas yang sahabat beli Dan bisa berampere besar Demikian juga Sunken Bisa menggunakan tegangan tinggi Karena Sunken kalau tegangan rendah Otomatis dia bisa jadi panas Jadi buat sahabat-sahabat Untuk merakit power menggunakan transistor Sunken Sebaiknya jangan menggunakan pol di bawah 40 Karena bisa menyebabkan transistor Sunken itu cepat panas Jadi seperti itu saran saya Buat sahabat-sahabat yang sudah banyak bertanya Tentang bagaimana cara merakit sebuah power Supaya bisa tidak cepat panas dan lain sebagainya Dan untuk yang kedua Di bagian Hedsing sangat penting juga Sahabat-sahabat utamakan Usahakan yang tebal Jadi juga ada komentar dari sahabat-sahabat Hedsing tipis cepat pembuangan di bagian panas Jadi kalau kita berpatokan yang tipis lebih bagus Kenapa yang pabrikan menggunakan yang tebal Ada baiknya pabrikan menggunakan yang tipis Nah pendapat pribadi saya Lebih baik saya menggunakan tebal Setelah sepengalaman saya juga Setelah Hedsing ini terkena Tiupan angin kipas dari belakang Dia juga cepat dingin Karena disini ada siripnya seperti ini Ini daya buang sangat cepat sekali Dan daya panasnya cukup lambat Tapi kalau sahabat menggunakan Hedsing tipis Memang disaat dimatikan memang cepat dingin Tapi bagaimana cara kita mau tahu hasil kekuatan power Tapi kalau power kita matikan Memang dingin betul kata sahabat-sahabat Tapi kita tidak tahu hasil dan kualitasnya Terus disini untuk di bagian kit draper Kit draper ini Kalau sahabat ingin menambah daya Atau menambah kekuatan Jadi sahabat bisa Mengganti di bagian N1N di bagian NKFnya Ini menggunakan Elko 22 UF Jadi kalau sahabat masih kurang Untuk di bagian kekuatan Sahabat bisa menambahkan lagi NKF di bagian bawah Khusus di bagian input Jadi disini sahabat bisa perhatikan Ada jalur input Jalur input setelah jalur input Melalui keramik atau NKF Jadi sahabat bisa dobelkan NKF yang 22N Ditambah lagi dengan Elko 22 UF 50V Otomatis tingkatan suaranya lebih tambah kuat Atau bisa juga menggunakan Elko 22 UF tanpa menggunakan NKF Atau bisa di dobel NKF dipasang Elko juga dipasang dengan kaki yang sama Yang satunya dipasang ke atas Yang satunya dipasang ke bawah Karena untuk lokasinya tidak muat Jadi kalau sahabat-sahabat yang kurang bertenaga Untuk di bagian kit draper Karena sangat banyak sekali dipertanyakan sahabat-sahabat Bang Saya punya power Rakitan saya sendiri Tapi kurang tenaga Jadi saran saya seperti itu Kalau sahabat ingin bertenaga kedua Pastikan untuk di bagian trapo Usahakan traponya yang besar Jangan menggunakan trapo yang berampir kecil Boleh menggunakan pol kecil Tapi jangan menggunakan ampir yang kecil Kebanyakan sahabat-sahabat malah sebalenya Menggunakan ampir kecil Tapi menggunakan pol besar Jadi tenaganya tidak kuat Panas powernya ada Jadi Agak baiknya sahabat menggunakan ampir yang besar Tapi menggunakan pol yang tidak terlalu besar Justru tidak panas Tapi tenaganya kuat Jadi sedikit gambaran buat sahabat-sahabat Contohnya aja seperti power-power mobil Power mobil hanya 12 pol 12 pol di saat digebir menggunakan aki yang berampir besar Otomatis dia mengeluarkan daya yang sangat besar juga Jadi itu sedikit gambaran Jadi kalau sahabat-sahabat menggunakan ampir yang kecil juga Otomatis dia tidak mengeluarkan tenaga yang sesuai dengan yang kita harapkan Demikian juga dengan power ini Apalagi yang berkipu kelas H Kelas A, B Ataupun kelas yang lain Itu ampir sangat penting Jadi saran saya buat sahabat-sahabat Ada baiknya menggunakan ampir yang besar Daripada menggunakan pol yang tinggi Karena kalau menggunakan ampir besar Tenaga sudah pasti kuat Tapi kalau menggunakan pol besar Ampir kecil Tenaga standar Tapi panasnya power itu sangat luar biasa Bahkan apalagi kalau sahabat menggunakan heatsink- heatsink tipis Itu sudah sangat cepat panasnya Jadi seperti itu untuk saran saya Buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan Bang bagaimana cara mengatasi power cepat panas Tapi tenaganya kurang dan lain sebagainya Untuk yang selanjutnya Yang sahabat-sahabat bertanya di bagian transistor final ini Jadi kalau saya dominan menggunakan produk Tosiba Seperti ini Tapi yang berkualitas bagus Tahan panas dan lain sebagainya Untuk di bagian R Karena ini sangat banyak dipertanyakan oleh sahabat-sahabat kita Di bagian basis Jadi di bagian basis Sahabat boleh menggunakan salah satunya Satu ohm boleh Seratus ohm boleh Tapi kalau bagi saya Saya suka menggunakan yang sepuluh ohm Karena hambatannya juga ada Selain hambatan Tapi dia tidak rentan Jadi sepuluh ohm Yang setengah watt itu cukup Mantap bagi saya Karena saya percaya dengan sepuluh ohm Yang setengah watt Boleh sahabat tidak masalah menggunakan yang satu watt Dua watt untuk di bagian basis Entah itu menggunakan satu ohm Entah itu menggunakan sepuluh ohm Entah itu menggunakan seratus ohm Atau yang lain Boleh tidak masalah aman Yang penting tergantung dari Beban dan kualitas Jadi antara satu dengan yang lain Itu harus diperhitungkan Maksudnya di antara terapo Antara tegangan Antara amper Dan dorongan itu semua harus diperhitungkan Jadi bukan berarti Saya mau coba pakai R sejenis-jenis Tapi tidak memperhitungkan dengan beban Yang akan diterima Maka tidak akan juga Mendapatkan hasil yang maksimal Terus disini yang kedua Di bagian S emitter Atau di jalur speker Di jalur speker Saya disini dominan menggunakan yang 5 watt Yaitu 0,5 5 watt 0,5 Boleh sahabat menggunakan 0,22 Boleh 0,33 boleh 0,77 boleh Tapi saya lebih dominan Suka menggunakan 0,5 Karena hambatannya cukup lumayan Tidak membuat power mudah panas Tapi kalau sahabat menggunakan transistor sedikit Mau tenaga kuat Boleh menggunakan 0,22 Tapi kalau menggunakan transistor seperti ini Boleh menggunakan 0,55 Jadi memang Ada rasa panas Tapi tidak terlalu panas Karena kalau power tidak panas itu bukan power namanya Jadi kalau power itu pasti dominan dengan rasa panas Tapi jangan sampai panasnya berlebihan Kalau panasnya berlebihan Otomatis tidak lama kemudian Bisa menyebabkan salah satu transistor bisa KO Terus bang ada lagi pertanyaan dari sahabat-sahabat Bang kenapa saya merakit power Itu transistor ada salah satu yang panas Jadi salah satu transistor yang panas Bisa sahabat cek Salah satunya apakah Di bagian dua permukaan ini Saling menyatu atau ada jarak Kadang-kadang disini menempel Di bagian pangkal ini biasanya merenggang Nah itu sahabat harus pastikan betul-betul Usahakan semuanya sama rata Menyatu dengan press Karena kalau sedikit saja ada jarak Otomatis salah satu Di bagian transistor yang merenggang Itulah yang cepat panas Dan yang kedua Pastikan dulu kualitas Kadang-kadang campuran Sahabat dapat comotan Comotan dari sini Dipasang Comotan dari sini Nah kemungkinan Atau bisa jadi Salah satu transistor yang disahabat dapat itu Kualitasnya kualitas rendah Sehingga dia lebih cepat panas Dibandingkan dengan yang lainnya Jadi seperti itu saran saya Buat sahabat-sahabat Yang sudah bertanya Tentang bagaimana untuk power Dan untuk selanjutnya Di bagian pertanyaan sahabat-sahabat BTL Tentang BTL Jadi Karena sangat banyak sekali Sahabat-sahabat mempertanyakan Bang Saya merakit power Tapi saya menggunakan kit BTL Tapi saya juga BTL Kenapa belum ada beban Atau belum ada suara Itu transistor sudah panas semua Tapi tidak terlalu panas Tapi sudah hangat Ya Kalau untuk di bagian BTL Memang karakternya seperti itu Jadi Buat sahabat-sahabat Sekali lagi Kalau untuk BTL Ada baiknya Sahabat-sahabat menggunakan Ampere yang besar Boleh menggunakan 30 Ampere 20 Ampere 15 Ampere Tapi untuk tegangannya Jangan terlalu tinggi Usahakan tegangan paling besar Dari terapo 40 Ke bawah 24 ke atas Jadi 30 ke bawah 24 ke atas Tapi kalau 40 ke atas Itu Pasti panas Terkecuali sahabat Menggunakan transistor Yang benar-benar Berkualitas tinggi Itu walaupun Panasnya luar biasa Dia tidak mudah jebol Tapi kalau sahabat Menggunakan transistor Campuran Atau hanaya Dan lain sebagainya Ya wassalam Tidak lama kemudian Pasti jebol Jadi untuk Tipe atau jenis BTL itu Memang cepat panas Tanpa dikeluarkan suara aja Udah panas Tanpa ada beban saja Memang sudah panas Karena Sesuai dengan yang sudah saya alami Maka saya tidak berani Untuk main di BTL Jadi saya ambil titik amannya Main kelasnya Kelas AB Seperti ini Karena Bukan berarti Kelas AB Tidak bisa mengeluarkan Tenaga besar Tergantung dari Kitanya lagi Yang si perakit Kalau memang perakit Menggunakan peruruk Pasaran semua Ya hasilnya Pasti pasaran Tapi kalau kita harus Membuat Seperti apa Yang kita mau Karena ini barang Bisa kita atur Bisa kita kelola Bisa kita pasang Seperti demikian rupa Pasti bisa mengeluarkan Tenaga yang extra Jadi seperti itu Saran saya Buat sahabat-sahabat Yang sudah bertanya Bang bagaimana Dan bagaimana Mudah-mudahan Video ini bisa Bermempaan Buat sahabat-sahabat Dan mohon maaf juga Video ini saya buat Bukan maksud hati Menggurui sahabat-sahabat Karena saya tahu Di luar sana Sangat banyak sekali Sahabat-sahabat Yang sudah senior Dan lebih jauh senior Daripada saya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton